Kita tahu bahwa salah satu yang sangat dihargai dari warisan Islam itu yalah angka Arab, Arabic numerals, dan salah satu daripada unsur angka Arab itu adalah angka nol. Angka nol itu suatu wujud daripada universalisme. Oleh karena apa? Karena angka nol itu ternyata dipinjam oleh orang-orang Arab dari India, dan orang dia sendiri pinjam dari Indonesia, dari Sumatera, yaitu dari Sriwijaya. Karena itu dalam bukunya ada seorang penulis namanya Nidhem, spellnya N-E-E-D-H-A-M. Nidhem, itu mengenai apa namanya warisan Cina dan pengetahuan. Dan angka nol itu dipinjam dari Sriwijaya, karena waktu itu Sriwijaya kita mengetahui mempunyai reputasi sebagai pusat daripada mempelajari agama Buddha. Dan dalam kosmologi agama Buddha itu, dunia ini dibagi menjadi bertingkat-tingkat. Yang paling atas itu Nirwana. Nir, seperti kita tahu Nir-R-nya tidak ada, wana, tidak ada wujudnya. Yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai pure non-existence atau ketiadaan murni. Dan dalam bahasa Arab disebut Al-Adhamul Mahd. Dan itu yang kemudian dilungkiskan dengan lengkaran kosong. Nah, ya kalau di sini barangkali tidak cocok, tapi kalau di tabel itu sebagai orang tertarik, itu saya mengungkakan suatu fakta baru. Menurut perbaca raka dalam Kapustaka Jawi, orang Jawa itu juga mempunyai suatu kepercayaan yang sama. Bahwa menurut orang Jawa, dunia yang paling tinggi itu namanya Toyo. Dan setelah diteliti, ternyata Toyo itu berasal dari bahasa Sunda, The Aya. Nah, tidak ada. Itu menurut perbaca raka, boleh dibaca itu dalam Kapustaka Jawi. Jadi artinya orang Jawa pun mempunyai percayaan yang sama. Jadi, ya tentu tidak mustahil karena orang Jawa pun terpengaruh oleh Hinduisme, Buddhisme, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, dasar universalisme Islam itu, ya perkataan Islam itu sendiri. Kita sekarang ini mempersepsi perkataan Islam sebagai nama agama. Tidak salah. Dalam paper saya kemukakan bagaimana proses sehingga Islam itu menjadi nama agama. Tetapi, dalam Al-Quran itu digunakan untuk sebagai suatu sikap. Maka dari itu disini saya mulai makalah saya itu dengan mengutip Abdullah Yusuf Ali. Itu dalam halaman lima, itu saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia-nya. Sikap seorang Muslim jelas. Seorang Muslim tidak mengaku mempunyai agama yang khas untuk dirinya sendiri. Islam bukanlah sebuah sikti atau agama etnis. Dalam pandangannya, semua agama adalah satu. Itu sama. Dia menggunakan perkataan one. In its view, our religion is one. Karena kebenaran adalah satu. Sama. Ia adalah agama yang diajarkan oleh semua nabi yang terdahulu. Ia adalah kebenaran yang diajarkan oleh semua kitab suci. Dalam intinya, ia mengarah kepada suatu kesadaran tentang adanya kehendak dan rencana Tuhan. Serta sikap pasrah sukarela dengan senang hati kepada kehendak dan rencana Tuhan itu. Kalau seseorang mengendaki agama selain sikap itu, ia tidak sejati. Palsu kepada hakikat dirinya sendiri. Sebagaimana ia tidak sejati kepada kehendak dan rencana Tuhan. Orang serupa itu tidak dapat diharapkan mendapatkan petunjuk. Sebab ia dengan sengaja telah menolak petunjuk itu. Ini adalah footnote ke dalam suatu ayat dalam Al-Quran. Di situ saya sebutkan. Dari mana diambil. Yaitu dari The Holy Quran. Itu salah satu buku terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang paling baik. Dan yang paling banyak diterbitkan di seluruh dunia. Nah, jadi perkataan Islam itu kita harus kembalikan pada makna semula yaitu Al-Islam. Astri Islam artinya adalah sikap pasrah pada Tuhan. Dan itu menjadi dasar universalisme agama yang kita anut. Oleh karena sebetulnya Al-Islam itu seperti dikaitkan, seperti terbukti dari Al-Quran. Itu selalu dikaitkan dengan natur manusia. Bahwa natur manusia itu pasrah kepada Tuhan. Jadi kalau agama ini disebut agama fitrah. Artinya agama alami. Maka antara yang adalah maknanya ini. Natur daripada manusia itu apa itu namanya Islam. Meskipun sebetulnya juga dikaitkan dengan seluruh alam. Nanti kita akan membicarakan masalah ini secara lebih luas. Insya Allah bulan ini akan datang ketika saudara Imaduddin akan bicara mengenai Islam dan pengetahuan. Insya Allah. Dr. Imaduddin. Sebetulnya ini juga dikaitkan dengan seluruh alam. Bahwa alam ini adalah alam yang muslim. Itu banyak sekali logisan dalam Al-Quran yang cukup dramatis. Jadi ada semacam drama kosmis. Yaitu ketika Tuhan selesai menciptakan alam ini. Kemudian dia menyempurnakan penciptaan langit. Dan waktu itu langit seperti asap. Masih berubah seperti asap. Fakalalah. Lalu Tuhan berfirman kepada langit itu walil aruti dan kepada bumi. Iktia to'ana karhan. Hai langit dan bumi datang kepadaku. Secara taat ataupun terpaksa. Kalata langit dan bumi menjawab. Adainata ya'in. Ya Tuhan kami akan datang dengan sukarela. Oleh karena itu seluruh alam ini adalah muslim. Jadi ide kalau menjadi Islam itu menterwoleh salamah atau salam atau yaitu kedamaian. Itu ialah karena antara lain dalam bahasa yang sering kita pakai termasuk dalam GBHM. Itu serasi. Hidup serasi. Serasi dengan seluruh alam. Maka dari itu ketika Tuhan mengugat kita tentang agama ini. dikaitkan dengan alam yang misalnya ini. Apakah manusia itu mencari agama selain agamanya Allah. Padahal sudah Islam. Sudah pasrah kepada Allah seluruh penghuni langit dan bumi. Baik senang ataupun tidak senang. Baik secara sukarela ataupun terpaksa. Nah disinilah kita, tadi saya sebutkan kita berpenuh dengan konsep bahwa agama Islam itu agama yang natural. Bukan agama awam. Sebab kalau agama alam itu agak sedikit mengingatkan kita kepada animisme. Tetapi agama alami. Agama yang fitri, agama yang wajar. Nah, hanya saja pada manusia itu tidak otomatis menjadi muslim. Karena pada manusia diberikan kemampuan untuk mengadakan pilihan. Dan kemampuan untuk mengadakan pilihan itu di antara tafsir-tafsir mengatakan itu antara karena pada manusia ditiupkan roh, sesuatu dari roh Tuhan. Manafakamir rohi, sesuatu dari roh Tuhan. Tapi meskipun begitu, sesuatu yang dari roh Tuhan itu, wanafakamir rohihi itu, sesuatu yang dari roh Tuhan itu sudah mengingat perjanjian dengan Allah bahwa kita harus, harus Islam, harus pasrah kepadanya. Ini yang dulu sudah pernah kita bicarakan sebagai perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan. Bahwa nanti kalau mereka lahir di bumi, mereka akan pasrah kepada Allah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Tunggu saja ini suatu lukisan, suatu metafor. Yang maksudnya ialah bahwa by nature, secara alami kita itu harus tunduk kepada Allah SWT. Nah karena Islam itu adalah sesuatu yang alami, maka dia berlaku di mana saja dan kapan saja. Seperti koka kola begitu. Dulu kan ada orang minum koka kola di mana saja dan kapan saja. Nah teman-teman sekalian, ini kemudian dibawa kepada agama, itu ansih sebagai agama. Jadi semua agama itu agama Islam. Tentu saja agama yang benar. Ya, itu dengan sendirinya. Semua agama yang benar itu adalah agama Islam. Nah. Tapi ada petunjuk, ada indikasi bahwa yang pertama kali disebutkan sebagai diperintah untuk menjadi orang Islam, itu Nuh. Nuh itu pada, pada apa namanya, urutan Nabi yang 25 yang dihafal di Akhidatul Awam itu. Um Adamun Idrisun Nuhun Qudun Maq Saleh Wa Ibrahimu Qul Muntata. Itu nomor tiga. Jadi Adam, Idris, dan Nuh. Jadi tentang Adam tidak disebut-sebut bahwa dia itu Islam, meskipun secara tidak langsung, untuk saja dia pasrah kepada Allah. Fata lakwa atau murah bi-kalimatin dan sebagainya itu. Fata apa-apa lain dan sebagainya itu adalah ekspresi lain daripada keislaman. Tapi perkataan Islam sendiri, meskipun perkataan Islam atau Muslim itu dalam bahasa Arab, itu pertama kali dikaitkan dengan Nuh, yaitu ketika difirmankan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. 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 kepada Allah. Sekarang silakan kamu bersepakat untuk menghukum aku dan laksanakan hukuman itu. Dan kalau kamu berpaling, sebetulnya saya ini tidak meminta kopah, sebab kopahku hanya di Allah, wa umirtu an aku na minal muslimin dan aku diperintah untuk menjadi salah seorang dari mereka yang muslim, yang pasrah kepada Tuhan. Nah, lebih-lebih lagi Ibrahim, Ibrahim itu yang lebih jelas lagi, Ibrahim selalu di referal Al-Quran sebagai orang muslim. Ketika Allah, ketika Tuhannya, Tuhan Ibrahim berkata kepada Ibrahim, Aslim, Hai Ibrahim, pasrahlah kamu kepada aku, kawalah aslam tulirab yang alamin. Lalu dia jawab, Ya, aku pasrah kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, Ibrahim mewasiatkan agama yang intinya pasrah kepada Tuhan itu kepada anak turunnya, karena terutama anak turunnya yang disebut dalam Quran itu ialah Bani Israel, yaitu anak turun daripada Israel. Saya kira kita sudah tahu bahwa Israel adalah gelar daripada Nabi Ya'kub, yang artinya ialah hamba Allah. yaitu Wa sahabihi Ibrahimu Jadi Ibrahim berpesan kepada Ya'kub, berpesan kepada anak turunnya, dan juga kepada Ya'kub, kepada anak turunnya, Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memiliki agama untuk kamu semua, maka janganlah sampai kamu mati, kecuali sebagai orang-orang yang pasrah, ya al-Musliman, yaitu orang yang melakukan Islam. Rasulullah Mahanad, itu rupanya pernah terlibat dalam polenik dengan orang-orang Yahudi dan Kristen. Kita tahu bahwa orang Yahudi dan Kristen mengklaim Nabi Ibrahim. Tapi tentu saja menjadi absurd kalau mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi atau Kristen, sebab agama Yahudi dan agama Kristen muncul jauh sesudah Ibrahim. Maka disuruh menjawab oleh Tuhan, Ya Al-Kitab, Limatul Haji Nafi Ibrahim, Wa Namsilatu Taurat wa Injil illa minta'atih, Wai para ahli kitab, Mengapa kamu berargumentasi tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan, kecuali sesudah dia? Apakah kamu tidak pikirkan kalau itu? Ini kamu dahulu selalu berargumentasi tentang hal-hal yang kamu tahu. Sekarang kok kamu berargumentasi tentang hal-hal yang kamu tidak tahu? Allah ya Allah, Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui, Ibrahim itu bukan Yahudi ataupun Kristen, Mereka seorang Hanif, seorang yang cinta kebenaran, dan seorang yang pasrah kepada Tuhan. Nah, begitu juga Taurat. Taurat itu hukum Islam. Seorang Quran disebutkan, itu Inna angzangan Taurat tapi Yahudan umur, sejujurnya kami turunkan Taurat itu, disitu ada petunjuk dan cahaya. Yah kumabihkan Nabi Yuna, wala dina aslamu, wala dina hadu, wala tarwarrufman, dan seterusnya. Dan disini sebutkan Yah kumabihkan Nabi Yuna, wala dina aslamu. Yang dengan Taurat itu, para Nabi menjalani hukum, yaitu mereka yang pasrah kepada Tuhan, yaitu mereka yang berislam, begitulah kalau kita terjemahkan agak sedikit, apa, campur aduk, berislam, gitu. Malah ketika Firaan mau tenggelam, kita tahu bahwa Musa mempunyai tugas untuk menyelamatkan Bani Israel, dan membawa dari Mesir ke Kanaan, dan merewati laut. Banyak perselisian mengenai apa itu hakikatnya, tetapi yang jelas diceritakan ialah, bahwa Musa dan anak Turun Israel itu berhasil menyeberangi lautan itu, tapi kemudian diikuti oleh Firaan, dan ketika Firaan berada di lautan itu dan para tentaranya, kemudian mereka mau tenggelam. Nah, waktu mau tenggelam itu menarik sekali. Jadi penuturan Al-Quran mengenai apa yang dilakukan oleh Firaan, dia mau bertobat sebetulnya. Dia bertobat, gitu, Amandu, Amandu Allah ilaha illa ladzi amanabihi banu Israel. Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain, selain yang dipercayai oleh anak Turun Israel itu, Wa'ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Gitu. Jadi, yang poin saya disini ialah bahwa semuanya menggunakan perkataan Islam muslim, Islam muslim, dan seterusnya. Sejak dari Nabi Muhammad, kemudian juga orang-orang Kristen, Nabi Isa misalnya. Nabi Isa itu, para pengikutnya itu semuanya orang Islam. Ketika Isa mulai merasakan adanya penolakan oleh kaumnya, lalu dia seperti mengulas gitu siapa ya yang bisa menolak saya ini katanya. Siapa yang bisa menolak saya di jalan Allah ini. Lalu Al-Khawariyun itu sebutan khusus untuk para sahabat Nabi Isa. Al-Khawariyun, Jadi, teman-teman sekalian, banyak sekali petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran yang pada pokoknya ialah bahwa semua Nabi itu Islam. Nah, sekarang Nabi itu diutus kepada semua bangsa. Sebelum Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, yang kita percaya sebagai Nabi yang terakhir, itu semua bangsa itu telah kedatangan Nabi. Walikul ya qamin had. Setiap qamin itu ada penunjuk jalan. Had, itu hadin artinya pembawa hidayah, yaitu kata-kata lain untuk Nabi. Tidak ada umat kecuali pernah lewat padanya seorang pemberi peringatan. Nazir itu juga pembawa peringatan, itu juga kata-kata lain untuk Rasul atau Nabi. Walakat bahasna fikul di umat dan Rasulan. Sungguh kami telah utus untuk setiap umat itu seorang Rasul. Aniamudullah wajitna yaitu tawabud, itu tugasnya. Walakat arsangna Rasulan mungkat blumin kunang kasusna alaika, amin kunang kasusna alaika. Sebelum kau Muhammad, telah kami utus, utusan-utusan, sebagian dari mereka telah kami ceritakan kepadamu, dan sebagian yang lagi tidak. Nah dibalik ini semuanya, apa artinya? Artinya ialah bahwa, itu ada unity of privacy. Ada kesatuan daripada kenabian. Dan itu adalah universalisme. Maka dari itu, dikatakan bahwa kita tidak dulu membeda-bedakan antara Nabi-Nabi itu. Kami tidak membeda-bedakan. Kami beriman kepada Allah, dan kepada sesuatu. Ajaran yang diturunkan kepada kami. Serta yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakob, dan keturunan mereka. Juga kepada sesuatu, atau ajaran yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Dan yang diturunkan kepada para Nabi yang lain dari Tuhan mereka. Merabihim. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka itu, dan kami pasrah kepadanya. Jadi sikap tidak membeda-bedakan diantara Rasul-Rasul itu, kemudian dikaitkan dengan sikap pasrah kepada Allah, yaitu Islam. Memang ada istilah ulul asmi, yaitu Nabi dengan keistimewaan karena kemauannya yang keras, itu ada lima. Yaitu, itu nazemnya itu ada, Muhammad, Ibrahim, Musa, kalimu, A'isa, wa'nu, khunhum, ulul asmi, fa'alami. Itu nazemnya. Jadi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Lima Nabi inilah yang paling istimewa yang disebut ulul asmi. Tetapi, lebih daripada itu tidak boleh ada pembedaan antara mereka. Semuanya sama. Dan, dan mereka semuanya itu disebut orang-orang Islam. Tetapi memang ada, nah tadi saya sebutkan bahwa Islam itu menjadi nama agama. Jadi, idinya itu begini. Semua agama itu al-Islam. Dalam paper saya selalu saya sebut, saya tulis dengan i kecil, al-Islam. Jadi artinya, sebelum menjadi propenaan, sebelum menjadi nama, 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 nama pribadi, nama institusi, itu al-Islam. Tetapi, di antara agama-agama ini memang, agamanya Nabi Muhammad, yang dari semula, itu sadar betul bahwa inti daripada agamanya, ialah al-Islam. Oleh karena itu kemudahan al-Islam menjadi nama agama ini. Tapi sebetulnya bukanlah, bukanlah menamakan agama itu al-Islam, tetapi merupakan, merupakan suatu konsekuensi, daripada intinya sendiri. Ada betunjuk bahwa Nabi Ibrahimlah yang menggunakan perkataan Islam, sebetulnya bukan Islam, tapi Muslim sebagai nama. huwa sama kumul muslimin mengqablu wafi hadha, liyakuna rasulun alaikum syahidah, watakun usyada ala nas. Jadi, Ibrahimlah yang menamakan orang seperti kamu ini, orang-orang yang pasrah pada Tuhan al-Muslimin, minqablu, dulu, wafi hadha, dan sekarang juga, di dalam Quran ini. liyakuna rasulun alaikum syahidah, supaya Rasul menjadi saksi atas kamu, watakun usyada ala nas, dan supaya kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Maka dari itu, kalau kita membaca Al-Quran, seperti dikatakan oleh Muhammad Asad, Muhammad Asad kita tahu, salah seorang arsitek daripada negara Pakistan, terutama konstitusinya, itu mengatakan, memperingatkan bahwa kalau kita membaca Al-Quran dan ingin mendapatkan pengertian yang tepat, janganlah perkataan Islam difahami sebagai nama, dia sebutkan begini, It is obvious that the Quran cannot be correctly understood if we read it merely in the light of late ideological developments. Jelas bahwa Al-Quran tidak dapat dipahami secara benar jika kita membacanya hanya di bawah cahaya atau pengaruh ideologi hasil perkembangan kemudian hari. Dengan kehilangan pandangan akan tujuan dan makna aslinya yang ada padanya dahulu. Dan yang memang dimaksudkan demikian itu untuk selamanya, bagi orang-orang yang pertama kali mendengarnya langsung dari Nabi sendiri. Misalnya, setiap kali mereka, maksudnya orang yang sezaman dengan Nabi, ya setiap kali mereka yang sezaman dengan beliau itu mendengar perkataan Islam atau Muslim, mereka memahaminya bahwa Islam menunjuk kepada makna sikap pasrah kepada Tuhan oleh seseorang. Dan bahwa Muslim menunjuk kepada makna seorang yang pasrah kepada Tuhan. Tanpa membatasi istilah-istilah itu hanya kepada komunitas atau kelompok agama tertentu saja. Dulu di zaman para sahabat. Dalam bahasa Arab, pengertian orisinal ini tidak pernah rusak. Tetap seperti itu. Kalau orang Arab membaca itu selalu begitu. Dan tidak ada seorang sarjana atau ulama Arab yang mengabaikan konotasi luas istilah-istilah itu. Namun tidaklah demikian seorang bukan Arab pada zaman kita. Baik bukan Arab yang beriman kepada Nabi Muhammad maupun yang tidak beriman. Baginya Islam dan Muslim biasanya mengandung suatu makna yang terbatas dan yang secara tertentu digariskan oleh perkembangan sejarah serta secara khusus berlaku hanya untuk para pengikut Nabi Muhammad. Yang menurut Muhammad Asad itu adalah Perkembangan ideologis yang datang kemudian. Ini dibuat, dimuat dalam apa namanya pengantar tafsirnya itu The Message of the Quran yang salah satu tafsir yang juga diakui baik sekali oleh dunia Islam sekarang ini. Nah tetapi saya ingin ingatkan kembali itu tidak berarti bahwa bahwa apa yang terjadi dalam sejarah itu tidak benar. Oleh karena tadi saya sudah saya katakan bahwa meskipun semua akamah itu Islam dalam arti mengajarkan pasrah kepada Tuhan tapi agaknya di luar daripada Nabi Ibrahim dan tetapi Nabi Ibrahim jangan diharap untuk menggunakan perkataan Islam yaitu Sin, Lam, dan Mim karena dia bukan orang Arab. Jadi pasti menggunakan sesuatu yang sama artinya dengan itu. Dan yang idenya ialah sikap pasrah kepada Tuhan. Jadi Ibrahim yang memulai itu tapi memang Nabi Muhammad itu yang jelas sekali dari semula menyadari bahwa agama itu intinya ini yaitu sikap pasrah kepada Tuhan. Maka dari itu agama Nabi Muhammad menjadi agama Islam para excellence. Jadi terpaksa kita gunakan perkataan Islam para excellence. Seperti ini. Jadi ini adalah penamaan dengan nama umum untuk gejala khusus. Islam itu umum sekali tapi kemudian dipakai untuk nama gejala khusus yaitu agamanya Nabi Muhammad. Sama dengan perkataan dokter untuk ahli penyakit. Ini adalah maskiat itu, dokter. Sebetulnya dokter itu kan artinya sarjana. Tapi karena diantara semua orang pintar yang paling mengesankan nyala mereka yang bisa menyembuhkan penyakit. Lalu sarjana pada excellence itu dokter itu. Dokter itu artinya sarjana. Sama dengan alim. Sama persis artinya perkataan dokter itu alim. Karena itu di alazar, dokter itu ya alim. Keluar dokter itu alim. Kemudian misalnya ya tadi Gusul juga sudah menyinggung fitih misalnya. Fitih itu artinya paham. Pemahaman redat agama. Tetapi karena dalam suatu proses perkembangan pemikiran Islam, bagian daripada Islam yang begitu penting dan dominan adalah hukum, maka fitih lalu menjadi penahaman hukum Islam. Jadi penamaan dengan nama umum untuk gejala khusus. Kebalikannya banyak. Yaitu penamaan gejala umum dengan nama khusus. Misalnya odol. Kodak. Kamera semuanya jadi kodak. Karena dulu kamera itu bikinan kodak. Atau odol. Karena dulu semua toothpaste. Semua apa namanya itu? Haji dan Mas Nam. Sampai bahasa alatnya sama bahasa Inggrisnya apa ya? Pasta gigi. Pasta gigi ya. Karena dulu pasta gigi yang paling terkenal berat odol. Sehingga sampai sekarang orang bilang pasta gigi itu odol. Padahal itu kebalikan. Jadi penamaan suatu gejala umum dengan nama khusus. Nah penamaan Islam berhadap agama Nabi Muhammad itu adalah penamaan dengan nama umum untuk gejala khusus. Terbalik. Dan itu banyak seperti itu. Dan itu sah. Oleh karena memang dalam agama inilah kita ketemukan konsep yang paling jelas mengenai sikap pasrah kepada Tuhan itu. Saya tidak hafal karena saya tidak tahu bahasa Jerman. Tapi saya apa namanya. Saya tahu misalnya dari Pak Profesor siapa itu Usman Walibi. Itu gudah itu mempunyai syari-syair yang banyak sekali memuji Nabi Muhammad dan agama Islam. Dan dia mengatakan kalau Islam itu punya makna seperti itu saya pun orang Islam. Itu gudah bilang begitu. Jadi penonton sekalian sekali lagi tolong dibaca aja. Makanya karena panjang sekali. Dan juga peradaban Islam tadi sudah disinggung oleh Gustur. Dan memang banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Yang penting ialah bahwa dengan demikian kita kemudian berusaha untuk menangkap kembali. Apa? Dulu benar-benar menggunakan istilah api. Apa sebetulnya api Islam itu? Bukan abunya. Bukan abunya. Jadi kalau kita mendengar inna dina inna Allah al-Islam. Sebetulnya agama bagi Allah ialah agama Islam. Ya itu betul. Tetapi kita harus ingat. Selain Islam dengan i besar itu Islam dengan i kecilnya itu. Sehingga kita juga harus ingat sekaligus bahwa sebetulnya agama yang diberi Allah ialah sikap pasrah kepadanya. Begitu. Bagaimana yaitu al-Islami dinan? Kalau yaitu al-Islami dinan. Kalau yaitu al-Islami dinan. Itu memang betul juga. Barang siapa mengurut agama selain Islam. Maka dia tidak akan diterima dan akhirat akan merugi. Tapi kalau kita membatasi Islam dalam huruf besar dalam arti nama agama. Kita akan kehilangan esensinya. Dan karena itu pada arti yang sama kita juga harus ingat. I dalam arti Islam dalam huruf kecil yaitu. Sehingga akan berbunyi begini terjemahnya. Barang siapa mengurut agama selain sikap pasrah kepada Tuhan. Maka dia tidak akan diterima dan akhirat akan merugi. Jadi meskipun kartu penduduk kita Islam. Jangan mengharap masuk surga kalau tidak pernah pasrah kepada Tuhan. Itu sikap kita tidak pasrah kepada Tuhan. Pasrah dalam arti yang dinamis, yang luas dengan diasosiasikan dengan pasifisme dan sebagainya. Itu suatu sikap yang luas sekali. Saya kira itulah sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Gustur dan kita mempunyai kesempatan banyak sekali untuk bertanya kepada Gustur dalam malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.